Hai Life Nurse, kembali lagi bersama saya di channel Art of Life, inspirasi dan motivasi yang berisikan video-video yang sekiranya bisa memberikan semangat dalam kehidupan kita semua dalam perjalanan meraih kesuksesan. Ini adalah audiobook seris dari buku berjudul Dasyat yang kekuatan berpikir positif, bab 18 yang berjudul Bagaimana menemukan kebahagiaan hanya dalam 5 menit. Sebelumnya bagi Anda yang ingin selalu update dengan seri-seri video inspirasi dan motivasi, jangan lupa subscribe bagi yang belum dan like serta share video ini jika Anda merasa teman-teman Anda juga perlu mendengarkannya. So, mari kita mulai. Bagaimana menemukan kebahagiaan hanya dalam 5 menit. Saran umum yang sering kita dengar tentang cara mendapatkan kebahagiaan adalah dengan mengubah sikap atau kebiasaan kita. Ini sangat tepat, namun kadang-kadang di situasi tertentu kita memerlukan cara yang mudah dan cepat untuk segera mengangkat mental kita dari keterburukan. Kabar baiknya adalah ada metode-metode sederhana yang dapat dengan instan mengangkat mental Anda segera. Di bawah ini adalah daftar metode bagaimana Anda dapat menemukan kebahagiaan hanya dalam waktu 5 menit. Berikut penjelasan bagaimana masing-masing metode tersebut bekerja. Sedikit tips sebelum Anda membaca lebih jauh, jika Anda hanya sekedar membaca dan kemudian mengangguk-angguk tanda setuju, Anda tidak akan mendapatkan pengalaman apa-apa. Saya sangat menyarankan Anda untuk mempraktekannya. Tidak sulit dan percayalah Anda akan mendapatkan sesuatu dari metode tersebut. Pertama, tulislah daftar terima kasih. David Stainless mengatakan, Rasa terima kasih adalah kunci menuju hidup bahagia. Karena jika kita tidak berterima kasih, maka seberapapun yang kita miliki, kita tidak akan bahagia. Sebab kita selalu ingin sesuatu terus yang lain atau sesuatu yang lebih terus. Kita sering tidak menyadari bahwa betapa banyak hal-hal yang kita sebetulnya dapat berterima kasih. Saya beri contoh sedikit saja untuk memancing otak Anda. Anda dapat makan 3 kali sehari. Anda dapat menyelesaikan pekerjaan Anda. Anda dapat pulang ke rumah dengan selamat. Anda dapat bermain-main dengan anak Anda. Anda bisa berjalan-jalan bersama teman-teman. Anda dapat mendengarkan lagu kesayangan Anda. Anda dalam keadaan sehat dan masih banyak lagi yang lain. Suatu penelitian mengatakan bahwa orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan rasa terima kasih, dilaporkan tidak mengalami gangguan kesehatan yang berarti, dan merasakan kehidupannya jauh lebih baik secara keseluruhan. Mereka bahkan membuat perkembangan yang positif atas pencapaian tujuan-tujuan penting dalam hidup mereka. Latihan sederhana 5 menit ini saya yakin dapat mengubah hidup Anda. Bagaimana menemukan kebahagiaan dalam 5 menit? Ambil sebuah pena, ambil secari kertas, rewind otak Anda semenjak Anda bangun tadi pagi sampai dengan Anda menulis saat ini. Tulislah 5 hal yang Anda berterima kasih dalam hidup Anda. Lakukan 5 menit setiap hari untuk mendapatkan manfaat yang permanen. 2. Rayakan lepasnya rasa terbelenggu Anda Maksim Gorky mengatakan, Kebahagiaan selalu terlihat kecil jika Anda hanya memegangnya di tangan Anda. Tetapi jika Anda melepaskannya, Anda akan belajar betapa besar dan berharganya kebahagiaan tersebut. Saya akan memberikan sedikit ilustrasi. Salah satu hal yang membuat kita merasa senang adalah ketika kita baru saja sembuh dari sakit. Setelah sekian lama kita terbaring di atas ranjang, ditambah selera makan yang tidak enak, akhirnya kita dapat merasakan kebahagiaan karena kita dapat beraktifitas kembali dengan normal. Oke, latihan berikut ini akan menciptakan suasana hati yang mirip dengan kejadian di atas. Bagaimana menemukan kebahagiaan dalam 5 menit? Pasang alarm untuk berbunyi dalam 5 menit. Tutup mata Anda secara melingkar dengan seutas kain. Lakukan aktivitas rutin Anda sejauh yang Anda mampu. Ketika alarm berbunyi, bukalah tutup mata Anda. Ketiga, regangkan otot-otot Anda. Carol Wells mengatakan, bergerak adalah obat untuk membuat perubahan terhadap fisik, emosi, dan mental seseorang. Orang-orang yang berlatih yoga telah membuktikan bahwa mereka memiliki perasaan dan kondisi tubuh yang jauh lebih baik, sekalipun sesi yang mereka lakukan cukup singkat. Yoga memang bukan konsumsi kebanyakan orang dan diputuhkan komitmen yang tinggi untuk melakukannya. Anda dapat menggantinya dengan gerakan-gerakan peregangan yang sederhana. Saya biasa melakukannya, terutama setelah lama duduk di depan laptop. Setelah melakukan peregangan-peregangan, perasaan saya menjadi lebih baik. Bagaimana menemukan kebahagiaan dalam 5 menit? Putarlah kepala Anda dengan perlahan searah jarum jam, kemudian berlawanan arah jarum jam. Ayunkan tangan kiri dan kanan Anda melingkar ke arah depan, setelah itu ke belakang. Putarlah pinggang Anda, lakukan searah jarum jam, setelah itu berlawanan arah jarum jam. Congkoklah dengan posisi kaki kiri diluruskan ke samping, lakukan hal yang sama dengan kaki kanan. Empat, ambillah nafas yang dalam. Krishnamacarya mengatakan, Tariklah nafas dan Tuhan akan mendekati Anda. Tahanlah nafas dan Tuhan tetap bersama Anda. Hembuskan nafas, maka Anda akan mendekat pada Tuhan, tetaplah berhembus dan pasrah kepada Tuhan. Apakah Anda mempunyai nafas yang dalam atau dangkal? Kebanyakan orang mempunyai nafas yang dangkal. Untuk mengetahuinya, cobalah lakukan tes berikut ini. Taruhlah telapak tangan Anda di perut bagian bawah dan ambillah nafas yang panjang atau dalam. Jika perut Anda masuk ke dalam saat Anda menarik nafas, maka Anda tergolong mempunyai nafas yang dangkal. Jika sebaliknya perut Anda terdorong keluar, maka Anda mempunyai nafas yang dalam. Tidak masalah Anda mempunyai nafas yang dalam atau dangkal, lakukan saja hal-hal di bawah ini. Bagaimana menemukan kebahagiaan dalam 5 menit? Tahan nafas selama 4 hitungan atau detik, tahan nafas selama 16 hitungan, buang nafas secara perlahan selama 8 hitungan, lakukan ini sebanyak 10 kali. 5. Rasakan detak jantung Anda Emily Logan DeSense mengatakan, Kebahagiaan bergetar dengan setiap denyut jantungku. Anda mungkin sudah pernah mendengar nasihat, berbahagialah sebab Anda hidup. Kita semua tahu bahwa kita memang hidup, namun kita seringkali jarang merasakan bahwa kita hidup. Cara tercepat untuk menyadari bahwa Anda hidup adalah dengan merasakan aliran darah melalui urat nadi Anda. Bagaimana menemukan kebahagiaan dalam 5 menit? Taruhlah 2-3 jari Anda di bagian dalam pergelangan tangan Anda. Rasakan aliran darah yang mengalir pada setiap detak jantung. Hitunglah berapa jumlah detak jantung per menit jika diperlukan. Renungkan apa tujuan Anda hidup. Penelitian menemukan bahwa ketika Anda membuat suatu usaha untuk mengingat kembali kejadian-kejadian dalam hidup Anda, maka ingatan Anda akan bekerja untuk Anda dan akan menemukan kebahagiaan dalam kejadian-kejadian tersebut. Bagaimana menemukan kebahagiaan dalam 5 menit? Bukalah telapak tangan Anda dan lihatlah. Ingatlah apa saja yang sudah tangan Anda lakukan sepanjang hidup Anda. Banggirkan kembali saat tersebut sedetail mungkin ketika Anda berhasil mengingatnya. 7. Tetaplah dalam kesunyian Nathaniel Hawthorne mengatakan, Kebahagiaan laksana kupu-kupu, di mana ketika Anda berusaha meraihnya, ia akan semakin menjauh dari jangkauan Anda. Namun ketika Anda duduk dengan tenang, ia akan menghampiri Anda. Kesunyian menawarkan harta karun tersembunyi yang hanya sedikit orang dapat mengaksesnya. Banyak orang tidak memiliki akses tersebut, bukan karena mereka tidak mengetahui caranya, tetapi lebih ke arah mereka tidak betul-betul menyediakan waktu untuk tetap dalam keheningan. Kesunyian mungkin sangat tidak nyaman pada saat pertama kali, karena Anda sudah terbiasa dengan suara-suara di sekeliling Anda sepanjang waktu. Saya jadi teringat kembali salah satu lagu favorit saya, The Sound of Silence oleh Simon & Garfunkel. Bagi Anda yang ingin mendengarkannya, bisa klik di sini. Bagaimana menemukan kebahagiaan dalam 5 menit? Matikan televisi dan alat-alat lainnya yang mengeluarkan suara, pasang alarm untuk 5 menit, duduk dan dengarkan suara keheningan, rasakan telinga Anda ketika mendengarkan suara kesunyian. Para pembaca yang budiman, semoga tujuh cara di atas bermanfaat dan dapat memotivasi Anda. terima kasih. 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 Terima kasih.